Setidaknya ada tujuh ahlak di dalam masalah dakwa Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi yang mabruk ini Saya akan menyampaikan sedikit tausiyah Berkenaan dengan masalah yang terkait dengan satu tema Ahlak di dalam masalah dakwa Kita katakan ahlak dakwa Lima ada akhlak Kenapa harus berbicara akhlak Karena kalau kita berbicara sejarah Di balik keberhasilan dan kesuksesan Rasulullah SAW Mendakwakan Islam ini kepada halayak umat ini Yang sampai hari ini mungkin sampai kepada kita yang nanjauh sana di Indonesia sini Di samping memang itu adalah Pertolongan Allah SWT dan azam yang kuat dari baginda kita Muhammad SAW Maka para ulama menggambarkan Ini adalah hasil daripada betapa mulianya ahlak Rasulullah Sehingga dalam Al-Quran dikatakan Jadi memang berdasarkan para mumpasir Benar-benar Rasulullah itu memiliki ahlak Perilaku yang agung Yang langsung diajarkan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan mengutip tulisan dan perkataan para ulama Setidaknya ada tujuh ahlak di dalam masalah dakwa Yang pertama adalah Tahabub bin Nas Atau Tahabub Al-Nas Dasar kecintaan kepada manusia Dan harus cinta Aslinya atas dasar cinta kepada manusia Memang beberapa waktu yang silam adalah kita sempat terjebak Bahwa seringkali para aktivis ini Memiliki sifat ideal kurangnya kesabaran di dalam masalah dakwa Sehingga yang dikedepankan adalah tahkim Justifikasi atau yang diawalkan adalah modal kebencian kepada umat Pulan fasik, pulan munafik Alhamdulillah puji syukur kadirat Allah SWT Kalau hari ini dengan izin Allah Alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah SWT Aplikasi nyata daripada tahabub al-Nas Yang dilakukan oleh Rasulullah ini Terbukti bagaimana Apa yang dilakukan beliau kepada Surakoh Apa yang dilakukan beliau kepada Utbah bin Utaibah Yang akhirnya melumpuhkan dua sahabat ini Akhirnya masuk Islam di dalam sejarah Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Tapshir Tapshir itu adalah memberikan kabar gembira kepada umat Dimana kalau Rasulullah mengatakan Berilah kabar umat ini Bahwa umat Islam ini diberikan kabar gembira daripada Allah SWT Dengan kemenangan, dengan din ini, dengan kemuliaan Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah At-Taisir Maksud At-Taisir adalah mempermudah Akhlak di dalam dakwah seorang da'i ini adalah mempermudah Mempermudah dalam artian Lebih spesifik kepada Mengajak umat ini untuk berjihad Pisabilillah Apa yang mereka miliki Apa yang mereka mampu Itulah yang kita ambil Kendatipun dari mereka itu Seperti contoh adalah Hanya mampu berdoa Tidak apa-apa Itu kita sangat butuh dengan doa-doa mereka Ataupun diantara mereka hanya yang memiliki harta banda Kita pun juga butuh dengan harta benda Sebagai fasilitas untuk operasional dari pelaksanaan jihad Pisabilillah Kemudian Yang keempat adalah hikmah Hikmah ini Para ulama telah memberikan gambaran dan definisi yang berbagai Namun yang saya ambil daripada Kesekepakatan para ulama Hikmah itu adalah al-ilmu 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 bi kitabillah wa sunnati rasulillah Ternyata Seorang da'i ini Dia harus berahlak mulia Pada saat berda'wah Dia harus betul-betul mempersiapkan Pemahaman Kepahaman terhadap Al-Quran dan as-sunnah Dimana da'wah itu tidak boleh keluar dari koridor ini Ikhwanifidin arsyadakumullah Kemudian Yang keempat adalah Hikmah Himmah Himmah ini adalah Seorang da'i Harus memiliki Kemauan yang tinggi Dalam menyadarkan umat Untuk kembali kepada jalan Allah Kemudian yang keenam adalah Adab'u billatihya asan Seperti yang saya bacakan Di dalam tadi surat Anahal 125 Adalah Allah mengatakan Ud'u ila sabiri rabbika bil hikmati wal maw'idzatil hasanati Wajadil hum bilatihya asan Inna rabbaka huwa a'lamu biman wala ansabilihi Wahuwa a'lamu bil muhtadil Dab'u billahsan itu Adalah spesifik kepada Seorang da'i Harus sejaganya meninggalkan Perkataan dan sikap Gildah wal fadadah Kasar dan berbicara bengis Atau berbicara kasar Atau bersikap bengis kepada madhu Karena tidak bisa Madhu itu disejajarkan Dengan kadar keimanan kita Keimanan seorang da'i Artinya bahwa juga Dari cara Dab'u bilahsan itu pun juga Masuk tata cara adalah Khatibun nas Ala qadri ukulihim Khutbathilah manusia Dengan kadar akal-akal dan EQ mereka Standar EQ mereka Kemudian yang ketujuh Ikhwan fiddin Saya jelaskan ahlak dalam da'wah Wapun secara global Adalah takdimun nafi Seorang da'i Seorang da'i harus memiliki ahlak Bagaimana dia mampu Mengendepankan Memberikan manfaat Kepada umat Bukan mendatangkan mazharat Wallahu'alam Demikian Ikhwan fiddin Arshadakumullah A'azani wa'ajakumullah Yang saya sampaikan Mudah-mudahan Ini akan bermanfaat Di kemudian hari Sehingga betul-betul Kemenangan di depan mata Akan diraih oleh Kaum muslimin Islam dan kaum muslimin Dimana Izzatul Islam dan muslimin Akan terpujud Aku lukuli hadha Wa astagfirullahi Wa lakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton